Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita kembali dipertemukan Allah SWT Baik, jadi saya nak pastikan dulu kepada Tuan-Puan Berkenaan dengan suara saya Tuan-Puan Suara saya dengar tak dengar Tuan-Puan Tulis dulu di ruangan komen Sila sebelum kelas Kita mulakan pada pagi yang berbahagia ini Baik Tuan-Puan Ada Puan Normadia Puan Zalina juga ada Sila Tuan-Puan yang lain tulis di ruangan komen Tuan-Puan suara saya dengar tak dengar Tuan-Puan Tulis di ruangan komen Baik Dengar jelas Tuan-Puan Dah sekarang Tanpa melengahkan masa Kita mulakan kelas kita pada pagi hari ini Dengan bacaan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Baik Tuan-Puan Apa khabar Tuan-Puan semua Mudah-mudahan Tuan-Puan semua dalam keadaan sehat Walafiat ya Saya lihat dari tulisan Tuan-Puan Komen-komen Tuan-Puan InsyaAllah semuanya dalam keadaan sehat Bersemangat pada pagi hari ini Baik Tuan-Puan Hari ini saya akan masuk tajuk baru lagi Ya maknanya Sebelum ini kita dah bincang berkenaan dengan Fa'al Madi Fa'al Mudorek Fa'al Amar Tuan-Puan Ya kita dah bincang berkenaan dengan Dengan Apa namanya Tiga Fa'al tersebut Tuan-Puan dah tahu Macam mana bentuknya Fa'al Amar yang mabini Fa'al Madi yang mabini Ada dibina atas sukun Ada dibina hujungnya baris atas Ya Kalau Fa'al Mudorek Dia Fa'al yang boleh berubah-ubah Fa'al Mudorek ada tiga Fa'al Suhih Akhir Af'alul Khumsah Dan juga yang terakhir Mu'tal Akhir Haa Nah itu yang dah kita bincangkan Baik Fa'al kita dah habiskan Sekarang Kita masuk kepada Gombuan Tapi dia masih Kalau dah belajar Ya kalau kita dah belajar berkenaan dengan Fa'al Kita akan tanya terus Haa itu dia ya Dan hari ini kita masuk balik kepada Isif Haa Dah Kita masuk sekarang kepada Isif Gomban Haa Atau Al-Asma Al-Mansubat Haa Ya Al-Asma Sekejap Gomban Tak berapa jelas Al-Asma Haa Ya Al-Asma Haa Ya Al-Asma Kenapa boleh di sini Al-Asma Al-Mansubat Haa Ya Al-Mansubat Haa Al-Mansubat Al-Asma Al-Mansubat Maknanya Apa Yang akan kita bincang Ialah Apa saja Isim-isim tu Yang mansub dalam Al-Quran Haa Sebab kita tengok Dulu kita dah bincang Tuan Puan Bila saja Isim tersebut Dia rafak Kenapa isim ini rafak Ini sebabnya Kenapa boleh rafak Ini sebabnya Sekarang kita akan bincang pula Bila masanya Kalau Tuan Puan jumpa Isim tersebut Isim mansub Apa sebabnya Itu yang akan kita bincang Haa Dah Sekarang saya nak tanya dulu Saya nak tanya dulu kepada Tuan Puan Kita dah belajar Isim yang rafak kan Isim-isim yang wajib Dibaca rafak Bila sahaja Tuan Puan Tulis di ruang komen Yang Tuan Puan ingat sahaja Haa Sila Supaya Connect dengan apa yang kita belajar hari ini Sila Tuan Kita masuk Isim yang mansub hari ini Tapi saya nak tanya Isim yang rafak Apa saja yang Tuan Puan dah belajar Haa Sila Tulis di ruang komen Apa saja Tuan Puan Yang Tuan Puan dah belajar Isim yang rafak Haa Apa saja Haa Tulis di ruang komen Haa Ya Saya nak bagi nampak balik untuk Tuan Puan Haa Itu dia ya Apa dia Tuan Puan Haa Belum ada yang jawab lagi Saya masih tunggu jawaban Tuan Puan kan Haa Baik Betul Puan Norbadia Osman Mu bertadak isim yang rafak Khobar isim yang rafak Haa Itu dia ya Apa lagi Fa'il Tuan Azmin Mantap Haa Ya Fa'il Dia juga isim yang rafak Haa Apa lagi Tuan Puan Naib Fa'il Dia juga isim yang rafak Apa lagi Jadi tabik Dia juga isim yang rafak Apa lagi Tuan Puan Haa Jadi isim Kana Khobar isim Haa Banyak Itu dia Kemungkinan Kemungkinan Kenapa dia dibaca rafak Mungkin jadi Mubutadak Mungkin jadi Khobar Mungkin jadi isim Kana Mungkin jadi Khobar Inna Mungkin jadi Naat Haa Mungkin jadi Badal Mungkin jadi Haa Maktuf Haa Atau yang mengikut Tuan Puan Ya Banyak Itu yang kita dah bincang selama ini Haa Boleh Tuan Puan Ya Dah Itu adalah isim-isim yang rafak Sekarang kita masuk Apa pula isim-isim yang wajib di bahasa nasok Malsubat Ini maksudnya Nasok-nasok Yang dimansubkan-mansubkan Ini adalah kalimah jama' Kan Malsubat Jadi kita akan lihat nanti Dalam Al-Quran Dia nasok Apa sebabnya Haa Dah Boleh Tuan Puan Ya Tulis di ruangan komen Jelas tak jelas Yang akan kita bincang Tulis di ruangan komen dulu Sila Jelas tak jelas Haa Jadi itu yang akan kita bincang Jadi Jangan nanti tengok isim rafak Kita tengok isim yang nasok sahaja Haa Ya Tapi saya akan tanya juga Ada jumpa isim yang rafak Saya akan tanya juga Kepada Tuan Puan nanti Boleh ya Jelas Tuan Puan ya Haa Itu nanti yang akan kita bincang Boleh ya Baik Dah Ni dia Is al-asma' al-mansubat Boleh ya Jelas Tuan Puan ya Dah Sekarang Kita mulai Al-asma' al-mansubat ini Tajuk yang pertama Tuan Puan Berkenaan dengan Maf'ulun Haa Ya Maf'ulun Bih Haa Maf'ul Maf'ul Kata orang ini Maf'ulun Bih Maf'ul Ya Maf'ul Bahasa Melayu kita Yang Dikenai Haa Ya Yang dikenai Satu fe'el Yang dikenai Satu perbuatan Jadi Ya Maf'ul Yang jadi Maf'ul ini Dia masuk Kepada apa Tuan Puan Dia masuk Kepada Isim yang Mansur Jangan nanti Ada isim yang Raf'ak Tuan Puan kata Dia Maf'ulun Bih Haa Bukan Haa Itu dia ya Jadi ini Maf'ulun Bih Yang dikenai Satu perbuatan Haa Atau Objek Ya Puan Nur Mahram Ya Dah Sekarang Tuan Puan Sebelum saya pergi jauh Terlalu jauh Berkenaan dengan Maf'ulun Bih Ni Saya nak fahamkan dulu Kepada Tuan Puan Satu perkara Haa Ni Apa perkara Yang nak saya hadamkan Kepada Tuan Puan Yang nak saya bagi nampak Kepada Tuan Puan Tengok Haa Perhati betul-betul Saya padam dulu ya Saya padam Jadi Maf'ul Bih Dia masuk kepada Isim yang Mansur Tapi sebelum itu Tuan Puan mesti faham Satu hal dulu Haa Nah Apa yang mesti Tuan Puan faham Berkenaan dengan Fe'el Haa Ya Berkenaan dengan Fe'el Apa dia yang akan Saya bincang Namanya Fe'el Lazim Haa Lazim Dan juga Fe'elnya Fe'el Haa Saya bagi dia Pemisah Lazim Dengan Mut'a'addi Haa Ni yang mesti Tuan Puan faham dulu Haa Dah Satu Fe'el Lazim Satu dia Fe'el Mut'a'addi Dah Fe'el Lazim Fe'el Mut'a'addi Boleh fokus Ambil perhatian dulu ya Fokus dulu Supaya Tuan Puan faham Nanti Maf'ul Tuan Haa Dah Fokus dulu Ini yang mesti Tuan Puan faham dulu Baik Saya tanya Kepada Tuan Puan Saya tanya dulu Kepada Tuan Puan Ya Baik Aku Berdiri Haa Ni bahasa Melayu ni Aku Berdiri Haa Dah Baik Kalau Saya bagi kalimat Macam ni Kepada Tuan Puan Atau dalam bahasa Arab ni Kuntu Haa Contoh ni Ya Contoh Haa Kuntu Haa Ya Kuntu Haa Ni Aku berdiri Kuntu Dah Fokus ambil perhatian Kalau saya kata kepada Tuan Puan Saya berdiri Saya berdiri Tuan Puan Dah jelas ke belum Tulis di ruangku Kira-kira Dah jelas ke belum Tuan Puan Aku berdiri ni Dah jelas ke belum Dah jelas ke belum Haa Dah Boleh dikatakan Dah jelas Saya berdiri Dah lah Saya berdiri Tak perlu lagi Tanya-tanya kan Haa Dah Dah kan Sudah Tuan Puan Tapi nanti Ada Tuan Puan Jumpai Satu Fe'el Yang mana Kalau tak ada Objeknya Dia rasa-rasa Tak sempurna Contoh Saya ubah Kalimatnya Aku Ya Misalnya Aku Memukul Haa Dah Aku Memukul Boleh Tuan Puan Ya Contoh Aku berdiri Dah Okey dah Orang dah faham Dia tengah berdiri Dia nak cakap Dia tengah berdiri Tapi ketika mana Saya sebut Aku Memukul Tuan Puan Aku Memukul Maka ada Pertanyaan Dari orang tu lagi Siapa yang dia Pukul Rasa-rasa Kalimatnya Tak sempurna Lagi Tuan Puan Haa Ya Rasa-rasanya Kalimat itu Tak berhenti Di situ Tuan Puan Boleh ya Maknanya Apa Satu Fe'el Berdiri Ini Dahlah Tuan Puan Dia dah Okey lah Tak perlu Apa-apa lagi Tapi Kalau Memukul Ini Tuan Puan Ada Yang dia Perlukan Lagi Apa dia Mukul Apa Objek Tuan Yang diperlukan Aku Memukul Pintu Haa Ya Barulah Sempurna dia Aku Memukul Pintu Boleh Tuan Puan Ya Dah Sekarang fokus Ambil perhatian Fe'el Yang tak Memerlukan Objek Itulah Yang disebut Fe'el Lazim Jadi Tak semua Fe'el Itu perlu Objek Tuan Puan Ada juga Fe'el Itu Yang tak Memerlukan Objek Macam Ni Aku Berdiri Aku Tidur Tak Memerlukan Objek Tapi Kalau Aku Memukul Aku Menurunkan Aku Haa Dan yang lain Baw Aku Menurunkan Apa yang diturunkan Rasa tak Sempurna Lagi Ketika Mana Ketika Mana Perlu Objek Ketika Mana Fe'el Tersebut Memerlukan Objek Itulah Namanya Fe'el Mut'a'addi Haa Nah Fe'elnya Fe'el apa Fe'el Mut'a'addi Tulis di ruangan Comment Faham Tak Faham Tulis Aku Bangun Aku Bangun Misalnya Lagi Aku Tidur Untuk Apa Objek Tak Ada Tak Perlu Objek Tapi Ada Fe'el Itu Yang Memerlukan Objek Itulah Yang Disebut Fe'el Mut'a'addi Haa Dah Boleh Faham Kau 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 Contoh Nazalah 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 Apa Artinya Kumpuan Kurul Kalau Kita Lihat Kalimah Nazalah Fokus Kalau Kita Lihat Kalimah Nazalah Di Dalam Komus Bahasa Arab Maka Komus Yang Komus Yang Bagus Komus Yang Sedikit Tinggi Maka Disebut Fe'el Fe'el Lazim Biasanya Komus Yang Bagus Disebut Dalamnya Fe'el Lazim Atau Mut'a'addi Dan Kalau Kita Lihat Terjemahan Nazalah Turun Dia Memang Tak Perlu Objek Aku Turun Dia Turun Tak Perlu Hujan Turun Tak Perlu Tak Perlu Objek Ini Nazalah Tapi Ketika Merubah Menjadi Anzalah Haa Ni Anzalah Ini Kaedah Sorof Ni Saya Ambil Sikit Kaedah Sorof Ni Tuan Buat Tuan Lihat Nazalah Pattern Apa Fa'alah Ketika Merubah Pattern Anzalah Af'alah Salah Satu Kaedah Pattern Ini Apa Tuan Buat Daripada Lazim Dia Rubah Menjadi Muta Addi Haa Ni Muta Addi Asal Lazim Nazalah Tapi Berubah Pattern Anzalah Apa Arti Anzalah Menurunkan Haa Dah Sama Sama Turun Tapi Yang Satu Dia Lazim Satu Muta Addi Satu Muta Addi Sebab Berubah Pattern Satu Pattern Fa'alah Wazan Fa'alah Satu Af'alah Haa Ni Sama-sama Fail Madi Tapi Berbeza Wazan Yang Satu Lazim Satu Muta Addi Kalau Dah Kata Menurunkan Mestilah Kita Perlu Objek Apa Yang Diturunkan Haa Itulah Salah Satu Kaedahnya Wazan Af'alah Masuk Sikit Sorof Di dalam Sikit Sahaja Tapi Saya Hanya Nak Tunjukkan Kepada Tuan Puan Itulah Beza Fe'el Lazim Dan Fe'el Muta Addi Tulis Di ruangan Komen Tuan Puan Faham Tak Faham Tulis Di ruangan Komen Jelas Tak Jelas Terang Tak Terang Tulis Di ruangan Komen Haa Dah Maka Nazalah Nantinya Tak Perlu Objek Tapi Kalau Sudah Fe'elnya Arizala Terjemahannya Menurunkan Mestilah Perlu Objek Dan Dia Disebut Fe'elnya Fe'el Muta'addi Haa Dah Jelas Pelan 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 Dia Nak Bagi Tunjuk Kepada Tuan Puan Haa Dah Sekarang Haa Itu dia Ya Faham Tuan Puan Ya Faham Tuan Puan Ya Dah Sekarang Kita Masuk Tajuk Kita Haa Dah Sekarang Kita Masuk Tajuk Kita Tadi Lazim Tak Perlu Objek Muta'addi Memerlukan Objek Haa Dah Ya Dah Jadi Maf'un Itu Haa Kita Masuk Sekarang Maf'un Haa Ya Sekarang Kita Masuk Kepada Maf'un Bih Haa Maf'un Jadi Maf'un Itu Apa Tuan Puan Maf'un Itu Dia Adalah Yang Pertama Yang Mesti Tuan Puan Faham Isim Mansur Haa Dia Adalah Isim Yang Mansur Boleh Ya Isim Isim Apa Tuan Puan Isim Ialah Isim Yang Mansur Baik Apa Dia Isim Yang Mansur Yang Dikenai Perbuatan Haa Ya Yang Dikenai Perbuatan Feal Atau Atau Dikenai Feal Haa Dikenai Feal Dan Feal Feal Apa Mestilah Feal Feal Ialah Feal Mut'a Adi Tak Mungkin Feal Lazim Haa Tak Jadi Kalau ada Orang Sebut Nanti Istilah Feal Lazim Mut'a Adi Lazim Mut'a Adi Itu Haa Ya Dan Kalau Maf'un Maf'un Ini Adalah Istim Yang Mansur Yang Dikenai Perbuatan Feal Feal Apa Perbuatannya Perbuatan Apa Perbuatan Yang Memerlukan Objek Feal Yang Memerlukan Objek Atau Yang Disebut Feal Feal Mut'a Adi Haa Dah Boleh Ya Contoh Saya Bagi Sejak Ya Sejak Habis Dapat Haa 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 Fealnya Feal Mut'a Adi Nah Fokus Tawabat Ambil Perhati Haa Ya Baik Kor'a Haa Nampak Dapat 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 Kor'a Ahmadu Ini Contoh Mudah Contoh Mudah Contoh Mudah Dapat Ya Ya Kor'a Ahmadu Al Kur'an Kor'a Baca Ahmad Ahmad Al Kur'ana Al Kur'an Haa Nah Sekarang Saya Nak Tuan Puan Lihat Kor'a Baca Feal Isim Atau Haraf Feal Kita Akan Subut Dia Feal Haa Kita Akan Subut Dia Feal Baik Feal Feal Madi Mudorek Atau Amar Tuan Puan Tulis Kelu Di Blah Komen Silah Pelan 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 Itu Belajar Pelan Pelan Silah Sambil Sambil Cari Marka Sambil Sambil Cari Marka Silah Feal Feal Apa Feal Feal Madi Haa Macam Mana Kita Boleh Tahu Feal Madi Sebab Di Depan Tak Ada Feal Mudorek Hujung Berbaris Atas Dia Feal Madi Yang Dibina Atas Feth Kan Hujung Baris Atas Sekarang Fokus Ambil Perhatian Kalau Koroa Adalah Feal Madi Ahmad Jadi Apa Tulis Di ruang Komen Ahmad Jadi Apa Tulis Di ruang Komen Kalau Koroa Adalah Feal Ahmad Jadi Apa Ahmad Lama Orang Maknanya Dia Isim Ahmad Jadi Apa Tulis Di ruang Komen Ahmad Jadi Apa Ahmad Jadi Apa Mantap Ahmad Ahmad Yang Jadi Fail Macam Mana Boleh Kita Tahu Dia Fail Apa Tanda Fail Tulis Di ruang Komen Ni Yang Kita Dah Belajar Saya Akan Terus Tanya Komen Dah Silah Yang Kita Dah Belajar Saya Akan Tanya Tulis Silah Apa Dia Apa Dia Tuan Puan Mantap Tanda Dia Adalah Fail Dia Dibaca Rofa Aik Macam Apa Boleh Tahu Rofa Hujung Balis Depan Hujung Domang Tanda Dia Rofa Macam Itulah Kalau Asas Dulu Tuan Puan Kuat Sekarang Mantap Kan Awal Awal Dulu Tuan Puan Ingat Dengan Saya Belajar Kepentingan Tahu Isim Tersebut Rofa Apa Tanda Sangat Sangat Penting Sekarang Guna Apa Tanda Rofa Baris Depan Dah Sekarang Baris Depan Jadi Salah Satu Tanda Dia Rofa Kan Dah Al-Qur'ana Al-Qur'ana Dia Dibaca Rofa Nasob Atau Jar Tulis Di ruangan komen Ini Dibaca Rofa Ke Dibaca Nasob Ke Atau Dibaca Jar Tulis Di ruangan komen Dibaca Apa Tulis Di ruangan komen Sila Rofa Rofa Nasob Atau Jar Nasob 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 Kan Baik Saya Saya Nak Tanya Kepada Tuan Ya Kenapa Dia Dibaca Nasob Tulis Di ruangan komen Kenapa Dia Dibaca Nasob Dia Jadi Apa Dalam Ayat Sehingga Dia Dibaca Nasob Tulis Di ruangan komen Jadi Apa Dia Tuan Puan Ya Puan Norma Ya Mantap Ya Jadi Apa Dia Tuan Puan Mantap Puan Nisal Tuan Azmin Puan Puan Tuan Abdul Halim Itu Dia Kenapa Dia Nasob Itulah Sebabnya Dia Jadi Makhul Jangan Kata Jadi Fa'il Fa'il Wajib Rofa Jangan Kata Jadi Mubetadak Wajib Rofa Inilah Dia Dia Jadi Makhul Kalau Dia Jadi Makhul Tuan Puan Ahmad Jadi Fa'il Maknanya Ahmad Yang Baca Kan Ayatnya Macam Itu Ahmad Baca Kalau Dia Jadi Makhul Apa Bunyi Ayat Yang Sempurna Tulis Di ruang Puan Cira Apa Ayat Yang Sempurna Dari Ayat Saya Ini Quran Baca Ahmad Ahmad Al-Quran Al-Quran Apa Ayat Yang Cantiknya Tuan Puan Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Sila Sila Tuan Puan Apa Terjemahan Cantiknya Kalau Tuan Puan Nak Terjemahkan Ini Sila Apa Itu Dia Boleh Ahmad Telah Membaca Al-Quran Ahmad Baca Al-Quran Boleh Boleh Tak ada Masalah Mantap Yang paling Penting Apa Yang paling Penting Jangan Tuan Puan Balikkan Al-Quran Yang Baca Ahmad Yang paling Penting Ahmad Yang Baca Kenapa Ahmad Yang Baca Dia Jadi Apa Yang Dibaca Al-Quran Boleh Boleh Tuan Tulis Di ruangan Komen Faham Tak Faham Tulis Mereka Makul Tak Susah Yang Penting Tuan Puan Tahu Yang Penting Tuan Puan Tahu Apa Feilnya Itu Adalah Feil Muta Adi Dia Perlu Objek Dah Faham Faham Tuan Puan Dia Dah Boleh Faham Tuan Puan Dia Sekarang Fokus Ambil Dia Tak Susah Tuan Ya Dia Tak Susah Yang Paling Penting Tuan Puan Ingat Isimnya Isim Mansur Itu Yang Paling Kuatnya Yang Paling Tuan Puan Mesti Pegang Dia Bukan Isim Yang Rohha Dia Masuk Kepada Isim Yang Mansur Pelahan Pelahan Kita Nak Pelajar Dah Focus Ya Dah Mab'un Ada Dua Ini Saya Bagi Nampak Kepada Tuan Yang Jadi Maf'un Ini Dia Ada Dua Jenis Focus Tuan Ambil Perhatian Yang Jadi Maf'un Ada Dua Ada Yang Bentuknya Isim Zohir Isim Zohir Ada Yang Bentuknya Bomir Dah Boleh Boleh Tuan Boleh Apa Isim Zohir Isim Yang Nampak Yang Isim Yang Nampak Dalam Ayat Itu Bentuknya Bentuk Isim Biasa Macam Tadi Ahmad Membaca Al-Quran Mana Yang Jadi Al-Quran Al-Quran Itu Dia Bomir Isim Zohir Dia Bentuknya Bentuk Isim Biasa Boleh Tuan Puan Kalau Dia Bomir Bomirlah Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Ada Kum Ada Ka Ada Hu Nanti Kita Bincang Tapi Saya Nak Tunjukkan Kepada Tuan Puan Membaca Terbagi Kepada Dua Ada Yang Bentuknya Isim Zohir Isim Yang Biasa Dalam Ayat Yang Nampak Ada Bentuknya Bentuk Domir Bentuk Ganti Nama Boleh Tulis Di ruang Komen Dulu Tuan Puan Nampak Tak Nampak Tulis Di ruang Komen Jadi Isim Zohir Isim Yang Biasa Isim Bumir Kata Ganti Nama Bentuknya Bentuk Kata Ganti Nama Diri Dah Nampak Boleh Tuan Puan Nampak Sekarang Kita Masuk Contoh Contoh Ayat Di Dalam Al-Quran Kita Dah Belajar Terus Practice Dalam Ayat Al-Quran Kan Sekarang Fokus Ambil Perhatian Saya Tulis Ayat Al-Quran Saya Tulis Ayat Al-Quran Fokus Ambil Perhatian Ayat Kita Yang Pertama Baik Wajau Wajau Abahu Ya Sekidak Kau Saya Lihat Ayat Ayat Wajau Ya Abahu Abahu Ya Boleh Kau Puan Buka Al-Quran Ini Dipada Surah Yusuf Isya'an Ya Isya'an Ya Berkulu Ya Ya Berkuna Ini Surah Yusuf Ayat 16 Tak Silap Ya Yusuf 16 Boleh Tuan-Tuan Lihat Yusuf Ayat 16 Dah Wajau Abahu Insya'an Ya Berkuna Itu Dia Kalimah Kalimah Dah Sekarang Puan-Puan Fokus Ambil Perhatian Ya Baik Wadan Kalau Tuan-Puan Lihat Terjemahan Wadan Dah Ya Baik Jauh Jauh Dah Datang Nah Sekarang Saya tanya Dulu Kepada Tuan-Puan Jauh Jauh Dia Datang Kalau Datang Maknanya Dia VL Kan Ya Datang Fe'el Madi Ke Mudorek Ke Atau Amal Tulis Dulu Tuan-Puan Kalau Yang Kita Dah Belajar Saya Akan Tanya Terus Kepada Tuan-Puan Ingat Kalau Dah Belajar Saya Akan Tanya Supaya Tak Terlupa Tuan-Puan Jauh Fe'el Madi Ke Fe'el Mudorek Ke Fe'el Aman Tulis Di ruang Komen Fe'el Apa Fe'el Madi Mantap Haa Ya Fe'el Fe'el Apa Fe'el Fe'el Ialah Fe'el Madi Boleh Tuan-Buan Ya Dah Sekarang Kalau Dia Fe'el Madi Ada Tak Bersambung Dengan Domir Di Hujung Tulis Di ruang Komen Bersambung Tak Dengan Domir Di Hujung Aku Tak Bersambung Dengan Domir Di Hujung Tulis Di ruang Komen Haa Nah Bersambung Tak Bersambung Dengan Domir Hujung Tuan-Puan Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Bersambung Ya Mantap Haa Bersambung Makan Tunjang Jangan Tak Bersambung Bersambung Mana Domir Nya Tufat Tulis Di ruang Komen Bersambung Fe'el Matinya Bersambung Itu Puan Maslila Mana Domir Di Hujung Mana Domir Di Hujung Mana Domir Di Hujung Tulis Tufat Haa Dah Baik Tulis di ruang Komen Mana Ya Wau Mati Ini Domir Bukan Setakat Wau Mati Saja Ini Domir Haa Dah Tengok Balik Episod Fe'el Madi Kalau Dia ada Wau Mati Hujung Maknanya Inilah Domir Puan Jairan Bukan Wau Domir Tersembunyi Nampak 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 Dia bukan Tersembunyi Haa Dah Boleh Baik Jadi Wau Ini Adalah Domir Domir Nampak Atau Tersembunyi Nampak 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 Dia bukan Tersembunyi Dah Kalau Ada Domir Hujungnya Tuan Puan Mana Yang Jadi Fa'el Tulis Di Ruang Mana Mana Yang Jadi Fa'el Dari Fa'el Ini Kalau Dia Fa'el Mati Maknanya Ada Fa'el Mana Yang Jadi Fa'el Tulis Di Ruang Puan Mana Yang Jadi Fa'el Yang Jadi Fa'el Itulah Wau Domir Ini Jadi Fa'el Kita Dah Belajar Fa'el Apa Jenis Fa'el Fa'el Domir Ada Siapa Wau Mati Ini Kalau Kita Rojok Betul Betul Itulah Dia Hum Siapa Hum Mereka Dah Boleh Ya Jadi Wau Mati Ini Kalau Ada Fa'el Madi Bersambung Dengan Wau Mati Ujung Yang Disebut Dengan Domir Domir Bersambung Tuan Wau Mati Ini Siapa Hum Ini Untuk Jadi Kerjemahannya Apa Mereka Datang Dan Mereka Datang Siapa Yang Datang Mereka Siapa Ini Dia Wah Mati Boleh Ya Abah Hum Fokus Ambil Perhatian Saya Nak Tanya Dulu Kepada Tuan Puan Abah Hum Abah Hum Saya Tanya Dulu Ini Jenis Isim Apa Tulis Dulu Di ruang Kuih Ini Jenis Isim Apa Abah Hum Ayah Mereka Saya Tanya Dulu Kepada Tuan Abah Hum Ini Jenis Isim Apa Tulis Di ruang Kuih Kalau Ingat Kalau Tak Ingat Saya Ingatkan Balik Bukan Apa Dia Ya Betul Tuan Bukan Isim Yang Berdampingan Tuan Mazlam Betul Dia Isim Yang Berdampingan Tapi Ada Nama Khususnya Lagi Apa Dia Itulah Yang Kita Belajar Namanya Asma Ul Khumsah Saya Ingatkan Balik Apa Itu Asma'ul Khumsah Apabila Isim Yang Lima Apa Itu Asma'ul Khumsah Isim Isim Yang Lima Apa Dia Isim Yang Lima Abun 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 Hamun Fudhu Itu Dia Lima Isim Sekarang Ada Dia Abun Di Abah Ayah Ayah Jadi Kalau Tuan Puan Jumpa Kalimah Ayah Abu Bakar Abu Talib Abah Bakrin Apa Lagi Abi Hurairah Yang Ada Bapak 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 Asma'ul Khumsah Namanya Dan Yang Paling Penting Apa Tuan Puan Asma'ul Khumsah Ini Tuan Puan Adalah Isim Yang Memang Dia Bersandar Dengan Isim Yang Lain Kalau Tak Bersandar Dia Tak Disebut Dengan Asma'ul Khumsah Boleh Tengok Episode Awal Awal Dulu Yang Saya Bincang Berkenaan Dengan Asma'ul Khumsah Boleh Ya Ini Asma'ul Khumsah Saya Tak Bincang Panjang Lagi Sebab Kita Dah Belajar Tapi Saya Ingatkan Sikit Sahaja Boleh Ya Kalau Ini Asma'ul Khumsah Dia Adalah Isimkan Haa Ya Baik Kenapa Wajar Tak Ada Alif Di Ujung Ustaz Puan Radintumina Ada Alif Tak Ada Alif Tak Menjadi Permasalahan Sangat Haa Ya Ada Alif Tak Tak Jadi Permasalahan Sangat Itu Kaedah Penulisan Nanti Haa Boleh Ya Dah Itu Tak Menjadi Permasalahan Yang Sangat Sangat Boleh Ya Puan Radintumina Dia Tak Akan Merubah Makna Pun Kalau Ada Alif Tak Ada Alif Sekarang Tengok Di sini Dia Adalah Isim Isimnya Asma'ul Homsah Sekarang Saya Tanya Kepada Tuan Puan Abahum Ini Tuan Puan Dibaca Nasub Dibaca Rofak Dibaca Ja Tulis Di ruang Komen Dia Dalam Keadaan Manfuk Maksud Atau Majur Tulis Di ruang Komen Sila Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Boleh Dibaca Apa Bukan Majur Puan Enna Rasib Bukan Majur Puan Enna Rasib Ingat Asma'ul Homsah Dulu Dia Dibaca Nasub Apa Tanda Nasub Tulis Di ruang Komen Inilah Matematik Matematik Bahasa Arab Ilmu Nahu Matematik Kan Dah Tulis di ruang Komen Tulis di ruang Komen Sila Tulis di ruang Komen Apa Tandanya Ya Inilah Yang Menjadi Tanda Dia Nasub Jadi Tak Selama Lamanya Nasub Itu Dengan Baris Atas Di Hujung Tak Selama Namanya Asma'ul Homsah Dia Dibaca Nasub Dengan Apa Tanda Nasub Apa Abahu Ya Abahu Boleh 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 Sekarang Saya Tanya Kenapa Dia Dibaca Nasub Tulis di ruang Komen Tulis di ruang Kenapa Dia Nasub Tulis di ruang Komen Sila Tulis Di ruang Komen Tulis di ruang Komen Sila Tulis di ruang Komen Dia Nasub Dibaca Nasub Kenapa Sebab dia menjadi Maf'ul di dalam ayat ini Maf'ulun bih Jadi tuan buat Sekarang tuan-tuan fokus Ambil tuan hati Ini jadi maf'ul Ini jadi maf'ul Maknanya jadi objek lah Ini fa'il Fa'il dan fa'il di sini ada Ini maf'ul Insya'an Pada waktu petang Insya'an Insya'an ini juga dibaca Nasok Tapi dia bukan jadi maf'ul Nanti kita belajar lain lagi Bukan satu saja Di sini yang nasok tuan-tuan ada banyak Jadi Insya'an ini dibaca Nasok bukan sebab dia jadi maf'ul Nah nanti kita akan bicara Pada waktu petang Yang bekul Mereka menangis lah Jadi tuan-tuan Dah Sekarang tuan-tuan fokus Ambil perhatian Fokus Ambil perhatian Jadi Kalau kita nak Memahami ayat Apa fungsi ilmu Nahu ni ustaz Fungsi ilmu Nahu Kita belajar-belajar ni Tuan-tuan boleh Memahami ayat Kalau tuan-tuan tahu Terjemahan Tuan-tuan tahu Kaedah penggunaan Dia jadi apa Di dalam ayat Membantu Tuan-tuan dalam Memahami Ya Dah Sekarang tuan-tuan Isim yang terletak Selepas asmau Komsah Baru majurul Ya Ustaz Ya Dah ya Boleh itu dia Jadi Mudah Pun ilai Buat Enal Ya Sekarang tuan-tuan Wajau Dan mereka datang Siapa yang mereka datangi Yang mereka datangi tu apa Yang jadi objek yang mereka datangi tu apa Abangun Ayah mereka Jadi Membantu kita memahami ayat Yang mereka datangi tu Siapa Apa yang mereka datangi Itulah Abangun Abapak mereka Insya'an pada waktu petang Ia berkurn dalam keadaan menangis tu Mereka menangis Mereka datang Ini cerita Apa namanya Saudara-saudara Yusuf Ya Mereka mengadu kepada ayahnya Yusuf dah dimakan Serigala tuan-puan Atau yang lain Saya tak berapa pasti Bilang tak apa Tak silap saya Serigala tuan-puan Ya Jadi mereka datang Kepada siapa Bapak mereka Haa dan mereka datang dalam keadaan menangis tu Haa itu dia ya Boleh tuan-puan Tulis di ruangan komen Jelas tak jelas Tulis di ruangan komen Sila Haa Ni dia Tulis di ruangan komen Jelas tak jelas Haa 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 Banyak lagi nak saya bagi ni Haa 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 Jelas tuan-puan dia Mantap Haa itu dia Nak tentukan apa Nak tentukan makul-makul yang mana Haa Tengok fe'el Setelah fe'el Ada fa'el Kemudian ada Tak ada makulnya Kalau ada Cari tahu Mana isim yang masuk Haa Dah Boleh ya Jelas Lagi kau bawa Haa Tak puas hati lagi Haa Haa Sebenarnya ada banyak dalam Al-Quran kan Ada banyak dalam Al-Quran Baik Sekarang tuan-puan Ya Saya ambil ayat yang popular Yang selalu kita jumpa tuan-puan Fokus ya Waladzina amanu Haa Ni Waladzi Waladzina amanu Haa Ya amanu Wa'amilus salihat Haa Wa'amilu As salihat Dan selalu kita jumpa tuan-puan Waladzina amanu Wa'amilu as salihat Dan Alladzina Orang-orang yang amanu Beriman Haa Beriman Nah Selama saya tanya tuan-puan Beriman tuan-puan Isim fe'el atau haraf Tulis tu Haa Sila Isim fe'el atau haraf Tulis di ruang komen Sila tuan-puan Amanu Isim fe'el atau haraf Tulis di ruang komen Haa Sila Isim fe'el atau haraf Ya Dia adalah apa tuan-puan Dia adalah fe'el Kalau ini adalah fe'el Madi mudorek Atau amah Sila tuan-puan Haa Madi mudorek Atau amah Ni tuan-puan Tulis di ruang komen Sila Madi ke Mudorek ke Atau amah Haa Sila Madi mudorek Atau amah Fe'elnya fe'el apa Fe'el madi Haa Dah Tanya lagi Bersambung Atau tak bersambung Dengan domil Tulis di ruang komen Haa 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 Kenapa mudorek Tuan Rubi Ah Amanu Amanu Haa Fe'elnya fe'el madi Bersambung Tak bersambung Dengan domil Di hujung tuan-puan Bersambung Bersambung Dah ya Bersambung Ni ada domil dia Dah Saya ulang lagi Beritahu kepada tuan-puan Statement Satu statement Yang sangat-sangat penting Ketika tuan-puan Jumpa fe'el Fe'el tuan-puan Fe'el apa ke Fe'el madi ke Fe'el mudorek ke Fe'el amal ke Bersambung Di hujung Dengan domil Bersambung Di hujung Dengan domil Maka Kumpuan Domil ni Yang jadi fa'el Haa Selesai tuan-puan Haa Haa Kalau Kumpuan Jumpa Fe'el Tak kira Madi ke Mudorek ke Amal tuan-puan Bersambung Dengan domil tuan-puan Maka domil tu Yang jadi fa'el Di hujung Ada domil Domil tu Yang jadi fa'el Haa Sekarang Mana yang jadi fa'el Waumati ni Yang jadi fa'el Siapa Waumati Haa Siapa 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 Huum tersebut Haa Itu dia Huum tersebut Ialah Mereka Huum Huum Mereka Dah Boleh tuan-puan Ya Bukan kamu Huum Mereka Huum Mereka Haa Dah Jadi Walladina Amanu Dan orang-orang Yang amanu Mereka Beriman Haa Ya Mereka Beriman Baik Sekarang saya Tanya kepada tuan-puan Adakah Beriman Ini fa'el Yang memerlukan Objek Tulis di ruang Komen Beriman ni Perlu objek Ke Tak perlu Objek Tulis di ruang Komen Perlu objek Ke Tak perlu Objek Tulis di ruang Komen Haa Silah Haa Perlu objek Ke Tak perlu Objek Perlu Ke Tak Perlu Tulis di ruang Komen Ya Dia Tak Perlu Mereka Beriman Sudah Tak Perlu Cari Mana Yang jadi Mampul Tak Perlu Pening Haa Sebab Kenapa Sebab Kita Dah Bincang Ada Fe'el Tu Haa Ya Ada Fe'el Itu Yang Dia Perlu Objek Ada Yang Fe'el Tu Tak Perlu Objek Aku Beriman Sudahlah Aku Beriman Tak Perlu Objek Pun Tak Ada Masalah Haa Jadi Amanu Ini Dia Masuk Kepada Fe'el Lazim Boleh Ya Wah Dan Haa Amilu Mengerjakan Haa Dah Mengerjakan Boleh ya Mengerjakan Amilu Sekarang saya tanya Tuan Haa Dah Amilu Mengerjakan Sekarang saya tanya Kepada Tuan Buat Amilu Mengerjakan Ini Tuan Buat Mana Yang jadi Fa'elnya Tulis Di ruang Dia Sama Amilu Amilu Kalau tengok Sama Bentuk Maknanya Dua Dua Fa'el Mati Sekarang saya tanya Mana yang jadi Fa'el Daripada Amilu Tulis di ruang Haa Dah Tulis di ruang Mana yang jadi Fa'elnya Haa Itu dia Ya Wow Jama'ni Wow Jama'ni Haa Dah Boleh ya Wow Yang menandakan Ramai Itulah Dia siapa Sama Mereka Juga Mereka Baik Dan Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Mereka Mengerjakan Sekarang Mengerjakan Ini Tuan Puan Perlu Mahful Ke Tak Perlu Mahful Tulis Di ruang Komen Dia Fa'el Lazim Atau Mutaddi Tulis Di ruang Komen Mengerjakan Perlu Objek Ke Tak Perlu Objek Perlu Mahful Ke Tak Perlu Tuan Puan Perlu Perlu Sekarang Puan Mana Yang Jadi Mahful Daripada Amilu Tulis Di ruang Komen Mana Yang Jadi Mahful Daripada Amilu Tulis Di ruang Komen Mana Yang Jadi Mahful Tulis Di ruang Komen Sila Alhamdulillah Asali Asali Hati Menjadi Mahful Asali Hati Kenapa Dia Jadi Mahful Dia Majur Atau Mansur Tulis Di ruang Komen Kenapa Tuan Sebut Asali Hati Ini Yang Jadi Mahful Adakah Dia Majur Atau Mansur Tulis Di ruang Komen Haa Dah Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Sila Lupa Mansur Mansur Atau Majur Mansur Ustaz Sekarang Saya Tanya Apa Tanda Mansurnya Tulis Di ruang Komen Apa Tanda Mansurnya Apa Tanda Dia Nasok Tulis Di ruang Komen Silah Apa Tanda Dia Nasok Tulis Di ruang Apa Tanda Dia Nasok Tulis Di ruang Tulis Di ruang Tanda Tanda Nasok Isim Ini Tuan Puan Adalah Berbaris Bawah Ataupun Kasro Haa Dah Kasro Menjadi Tanda Nasok Daripada Isim Ini Sekarang Saya Tanya Apa Nama Isim Ini Tulis Di ruang Komen Apa Tandanya Haa Apa Tanda Apa Nama Isim Tulis di ruang Komen Haa Silah Tulis di ruang Komen Tulis di ruang Komen Silah Tuan Silah Ya Haa Itu dia ya Haa Tulis di ruang Komen Apa dia Apa dia Tuan Puan Haa Ya Itulah Itulah dia Namanya Jama Mu'an Nasal Haa Boleh Tuan Puan Ya Dan Kalau Tuan Puan Ada Buku Table Nama Al-Fatih Boleh Tuan Puan Rojok Pada Muka Surat Ke Haa Sekejap Tuan Puan Pada Muka Surat Ke Mana dia Haa Ni Ke 14 Ya Ke 14 Ini Ditunjukkan Kalau Dia Jama Mu'an Nasal Tanda Nasoknya Apa Baris Bawah Atau Kasrah Haa Dah Ya Boleh Tuan Puan Ya Dah Itu Apa Namanya Menjadi Tanda Dia Nasok Apa Tanda Nasok Baris Bawah Baris Bawah Pun Boleh Jadi Tanda Nasok Kalau Apa Kalau Istimnya Jama Mu'an Nasal Boleh Boleh Tapi Kalau Istimnya Macam Ni Ahmad Saya Buat Ahmad Ahmadi 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 Juga Baris Bawah Adakah Dia Mansuk Juga Tak Ini Bukan Mansuk Ini Majur Kenapa Ini Majur Sebab Istimnya Dah Berbeza Ahmad Ini Namanya Istim Mufra Itu Dia Itu Perlu Tuan Puan Tahu Dulu Awal Awal Belajar Dengan Saya Isim Isim Apa Jama' Mu'an Salim Isim 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 Apa Isim Mufra Supaya Tak Tertukar Tertukar Kalau Isim Mufra Baris Bawah Menjadi Tanda Dia Majur Kalau Jama' Mu'an Salim Berbaris Bawah Menjadi Tanda Kalau Tak Dia Dibaca Nasok Kalau Tak Dia Juga Dibaca Majur Kalau Ini Dia Dibaca Nasok Kenapa Dibaca Nasok Sebab Jadi Maf Ul Amin Kalau Dia Jadi Mampun Mansok Atau Majur Mansok Boleh Ya Tulis di ruangan Komen Faham Tak Faham Tulis di ruangan Jadi Dia Tengok Isim 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 Apa Itu Perlu Dikuatkan Jenis Jenis Isim Itu Saya Nak Sangat Jelaskan Bulu Mana Isim Mufra Mana Isim Tasmiah Mana Jama' Mu'zakar Salim Mana Jama' Mu'anna Salim Mana Asma' Al-Humzah Saya Dah Terakhir Soalan Terakhir Ya Baik Tulis Nanti Di ruangan Komen Saya Tanya Kepada Tu Ya Baik Kita Ambil Daripada Juzuk Ketiga Puluh Dah Juzuk Ketiga Puluh Izzah Izzah Pula Izzah Zulzilatil Ardu Zilzalaha Wa Akhrajat Haa Wa Akhrajatil Wa Akhrajatil Ardu Wa Akhrajatil Ardu At Qalaha Betul Kumpanya At Qalaha Kalau Salah Sini Tuan Tulis Di ruangan Komen Kalau Baik Wa Akhrajatil Asalnya Ini Akhrajatil Asalnya Ini Akhrajatil Ya Asalnya Akhrajatil Asalnya Mati 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 Di ujung Kenapa Di sini Dibagi Baris Bawah Disebabkan Ini Mati Tak Mati Alif Mati Ini Mati Tak ada Baris Mati Ini Mati Tiga Mati Macam mana Kalau Nak baca Tak boleh Baca Kaedah Tajwid Kalau Tiga Sukun Bertemu Dibatulah Harokat Bagi Baris Ini Asalnya Akhrajat Ya Akhrajat Kalau Tuan Puan Lihat Terjemahan Akhrajat Ini Mengeluarkan Mengeluarkan Baik Sekarang Saya Tanya Kepada Tuan Akhrajat Saya Nak pastikan Dulu Kepada Tuan Puan Tulis Dulu Tulis Dulu Tulis Dulu Tuan Silah Mati Mudorek Atau Amari Akhrajat Tulis Dulu Di ruang Kami Feal 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 Apa Ya Feal Madi Boleh Ya Adakah Ta Mati Ini Adalah Domit Itu Bukan Domit Saya Beritahu Ta Mati Di Hujung Bukan Domit Ini Adalah Ta Ta Nis Ta Yang Membezakan Muzakar Dan Mu'anas Ini Adalah Ta Untuk Mu'anas Akhrajat Ini Adalah Untuk Ta Mu'anas Ya Boleh Tuan Puan Ya Dah Mengeluarkan Al-Ardu Al-Ardu Tuan Puan Al-Ardu Apa Arti Al-Ardu Bumi Dah Sekarang Saya Tanya Kepada Tuan Puan Bumi Tuan Puan Bumi Al-Ardu Kalau Saya Tanya Tuan Puan Kenapa Al-Ardu Ini Tuan Puan Dibaca Rofaq Tulis Di ruang Komen Kenapa Al-Ardu Ini Dibaca Rofaq Tulis Di ruang Komen Kenapa Al-Ardu Ini Dibaca Rofaq Tulis Di ruang Komen Kenapa 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 Tuan Puan Tulis Di ruang Komen Kenapa Dia jadi fa'il Dia jadi fa'il Maknanya fa'il kita bukan fa'il domil Memang tak ada domil di sini tuan-puan Tak ada nampak domil Tak mati bukan domil Dia tak kakni selamu Dah boleh ya? Dah sekarang Wa akrojatil ardu Ardu jadi fa'il At-qolaha At-qolaha Sekarang puan-puan At-qolaha ini ialah bebannya Beban-bebannya Beban-bebannya Sekarang saya tanya Nya di sini mana patah perkataannya di dalam ayat ini? Tulis di ruang komen Mana yang perkataannya di sini? Tulis di ruang komen At-qolaha Mana yang nya ni? Terjemahannya beban-beban yang dikandungnya Nya di sini mana dalam ayat tuan-puan? Saya nak tanya dulu kepada tuan-puan Mana yang nya di sini? Ha' Ha' Ya Ha' inilah tuan-puan Ha' Ni ha' Ha' ini yang dimaksudnya Ha' Ha' Ini adalah domil Boleh ya? Ha' adalah nya Maknanya apa? Dia ada dua kalimah Dua patah perkataan Satu at-qol Ha' Satu at-qol Satu ha' Boleh? Sekarang saya tanya tuan-puan At-qol ini dibaca Rofaq, nasob, nasob, atau jah Tulis di ruang komen As-qol ini dibaca Rofaq, nasob, atau jah Tulis di ruang komen Ha' Satu ha' kan Kalimah yang lainnya Beban-beban As-qol ini komen Ha' Nasob, rofaq, atau jah Tulis di ruang komen Dibaca apa? Dibaca nasob Mana tanda nasobnya Tulis di ruang komen Ha' Nak bagi nampak satu-satu Nak bagi nampak satu-satu Mana tanda nasob ini Mana tanda nasob ini Mana tuan-puan Ha' Mana tanda tuan-puan kata nasob Ha' Mana tanda nasobnya Mana tanda nasobnya Ya Fathah Fathah Ini bukan Af'al Asma'un Khomsah Kuan Nur Maram ni Kalau Af'asma'un Khomsah Alif tu yang jadi tanda Dia nasob Ini bukan Asma'un Khomsah Af'qol ini bukan Asma'un Khomsah Ha' Dah Fathah Nampak ni? Af'qola Ha' Ya Af'qola ini menjadi tanda Dia nasob Fathah Boleh ya? Dah tuan-puan Sekarang saya tanya Kenapa dia dibaca nasob Tulis di ruang komen Kenapa dia dibaca nasob Tulis di ruangan komen Sila Ha' 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 Itu perlunya tuan-puan Tahu jenis-jenis Ha' Dah Jadi apa? Ya Dia jadi Mah'ul Ha' Ya Mah'ulun Bi As'qol jadi Mah'ulun Bi Ha' Ya Ha' Ini gasalah Kalau domir Bersambung dengan isim Dia jadi Mudofun Ilai Kan Dua isim yang bersatu Ya Dah Sekarang tuan-puan fokus Ambil perhatian Ya Fokus Ambil perhatian Baik Kalau ini jadi Mah'ulun Bi Maknanya apa? Ini jadi objek Al-du Jadi fa'il Ini jadi pelaku Ahrojaj Jadi fa'il Mengeluarkan Maka didapatilah Kemahaman Ayat tuan-puan Dari kita belajar Nahu Dari kita belajar Ayat Kita boleh tahu Memahami Ayatnya apa Wah' Ahrojaj Dan mengeluarkan Siapa yang mengeluarkan Bumi 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 yang mengeluarkan Apa yang dia Keluarkan Yang dia keluarkan Adalah Az-Qolaha Yang ada di kandungnya Yang ada di dalamnya Tuhan-puan Dikeluarkan semua Waktu itu Haa Itu dia jadi Penting Belajar Nahu Itu Penting kita Memahaminya Dia jadi fa'il Maknanya dia yang Mengeluarkan Ini yang jadi objek Maknanya Ini yang dikeluarkan Haa Tak Boleh tuan-puan ya Dan saya tanya Lagi yang terakhir Kepada tuan-puan Az-Qolaha Ini menjadi Mafudkan Ini yang dikeluarkan Sekarang saya tanya Kepada tuan-puan Ini jenis Maful Isim Zohir Atau Isim Domir Tulis di ruang komen Yang terakhir Jenisnya Jenis Maful Isim Zohir Atau Jenis Maful Isim Domir Tulis di ruang komen Tulis di ruang komen Tulis di ruang komen Sila Isimnya Isim apa Isim Zohir Isim yang biasa Haa Nampak Dia bukan Bentuknya Bentuk domir Bukan domir Kalau domir lain Besok InsyaAllah Hari Jumaat Saya akan Tunjukkan kepada Tuan-puan Mana dia Bentuk Maful Yang isim Domir Boleh ya Terima kasih Tuan-puan Ikut serta Tuan-puan Pada pagi hari ini Dah terlewat Masa 6 minit Mohon maaf Tuan-puan Tak Tak apa namanya Tak sedar Mohon maaf Tuan-puan Terima kasih Banyak Ikut serta Tuan-puan Pada pagi hari ini Semoga Menambah Kefahaman Tuan-puan Kalau apa Kalau dalam Ayat Al-Quran Tuan-puan Baca Ada isimnya Isim Nasob Atau Mansub Kemungkinan Salah Satu Penyebabnya Dia Jadi Maful Bih Boleh ya Baik Saya tutup Tuan-puan Kelas kita Pada pagi hari ini Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfiruka Wa'atum InsyaAllah Kita jumpa lagi Tuan-puan Jazakumullahu Khairan Kathiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Un 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 Un